Bek Timnas Indonesia Jordi amat mendedikasikan gol ke gawang Burundi untuk sosok spesial dalam hidupnya. Jordi mencetak satu gol sekaligus jadi penyelamat Timnas Indonesia dari kekalahan saat menghadapi Burundi pada laga kedua. Jordi amat datang di saat yang tepat ketika servis terjadi. Diketahui gol pertama yang dicetak bersama Timnas Indonesia itu didedikasikan Jordi amat untuk buah hatinya. Bek berusia 31 tahun ini punya anak laki-laki bernama Mathias Amat Cardona yang lahir pada tanggal 28 April tahun 2022. Saya ingin didedikasikan gol ini untuk anak saya, ini akan jadi hadiah yang bagus untuknya, kata Jordi amat kepada awak media usai pertandingan di Stadion Patriot Chandra Baga. Dalam pertandingan ini Timnas Indonesia berhasil unggul 1-0 pada menit ke-61 lewat sontekan Witan Sulaiman Usai meneruskan umpan silang Dendi Sulistiawan. Namun Burundi berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 lewat Saido Brahino pada menit ke-80. Burundi bahkan sempat memimpin 2-1 usai mencetak gol kedua lewat ABD Bigirimana pada menit ke-90. Tetapi Indonesia berhasil menyamakan kedudukan menjadi 2-2 lewat aksi Jordi amat. Ex-pemain Espanol itu sukses meneruskan umpan tendangan bebas Mark Klok dengan sundulan ke arah pojok kiri gawang. Saya senang dengan gol yang saya ciptakan, saya bekerja keras agar bisa jadi bagian tim Indonesia ini, tentu gol perdana ini adalah momen spesial bagi saya, kata Jordi amat usai laga. Jordi menilai hasil imbang cukup adil bagi kedua tim yang tampil atraktif di sepanjang laga. Baik Indonesia maupun Burundi sama-sama tampil menyerang dan saling kejar mengejar gol. Hasil imbang ini membuat ranking Indonesia di FIFA dipastikan meningkat. Pasalnya Jordi amat dan kawan-kawan berhasil meraih kemenangan 3-1 di duel jilid pertama.